Intro Halo Earth, welcome back with me and my Mr. Gray Hashtag si paling ceper and we are the Earth Oke guys, jadi hari ini, ini tepatnya gue udah bisa bilang bahwa motor gue nih Salah satu Vespa yang bisa dibilang gue nekat banget Sampai akhirnya gue bisa menyelesaikan satu proyek yang dinamakan balik lagi si paling ceper Kenapa gue bisa ngomong si paling ceper Gue ingetin ke kalian bahwa ini adalah salah satu unit Vespa Sprint Modern Vespa yang udah kita rombak abis-abisan di wilayah kaki-kaki Mungkin di sisi selanjutnya, satunya nih Nanti akan gue kasih tau ke kalian bahwa ini akan seperti apa part by partnya Nah tentunya kalau kalian mau liat dulu, ini gue akan kasih tunjuk dulu ke kalian Riding position gue gimana sama si Gray satu ini Jadi ini anak gue yang namanya Gray Mudah-mudahan kalian bisa liat ceperis gimana So langsung aja nih guys, gue turunin Ini gue ganjel, ini gue nemu palu Thor Entah dari mana nih, di bengkel ada palu Thor Gue ganjel buat nyetopin ban Kenapa? Karena ini motor Nih guys Nah Tuh Jadi ini bener-bener cuman sepuser gue Alias seudel gue Ini udah ceper banget Parah banget Dan tentunya riding positionnya seperti ini guys Nah Gue gak perlu yang namanya kaki tuh Agak jinjit ya Yang tadinya tuh masih Gak terlalu ceper seperti ini Sampai akhirnya gue ucapin thank you banget Buat Mr. Punpun Scooter 0231 Yang pengen Apa nih Ambil Nekat Nekat guys Jadi nekat Kita babat-babat Abis-abisan nih si grey Sampai akhirnya ya ketemu Riding position seperti ini Dan Clearance ya Kalau kalian lihat ini Wah gila sih Ini kucing juga kayaknya udah gak bisa kawin guys Jadi Ini gue bisa nobatkan sebagai Vespa Sprinter Ceper Di negara kita ini Dan mudah-mudahan di dunia Oke So lanjut aja Ini gue akan Kasih tau ke kalian Apa aja sejarah yang Kita lakukan ke si grey Nah Kalau bicara soal sejarah Kalau kalian mau lihat Mungkin kalian bisa kepo di vlog gue sebelumnya Tentang si grey Yang dulunya tuh Pernah viral Dan orang bertanya-tanya Bro itu kenal potnya Kenal pot motor 2 Tak Nah Jadi Bentuknya seperti ini Dan tentunya lagi Kedepannya Gue akan ternak Dalam artian Gue disini akan membuat Satu project Dengan salah satu Temen gue Di Jakarta juga Yang akan Berbicara Soal Produk Ke Vespa So stay tune terus aja Pantengin terus aja Instagram kita Dan kalau gue review lagi Secara ulang Si grey Ini mumpung kalian nonton Jadi bisa Apa ya Sedikit throwback ya Jadi gue jelasin Ini dari segi Pengecatan sendiri Kita sudah memilihkan Warna grey Grey nya apa Tentunya Ini adalah Salah satu Warna favorit Di mobil-mobil supercar Apa namanya Grigio Telesto Jadi kalian pasti tau Ini warnanya Grigio Yang biasanya ada di Mobil-mobil Seperti Lamborghini Dan sekarang Banyak banget BMW Yang menggunakan Warna Grigio Seperti ini Tapi Perbedaannya adalah Grigio yang satu ini Kita bikin Sedemikian rupa Berbeda Dengan Grigio yang lainnya Biasanya Grigio itu Grey Biasanya berwarna Solid guys Tapi disini gue rubah Dia menjadi Ada partikel Siralik Yang membikin Motor ini Kalau kena Pantulan cahaya Agak kayak Warna krum Dan ditambah lagi Banyaknya aksen krum Yang terjadi Di sea grey Ini kayaknya Udah manis banget Dan oke banget Nah Untuk selanjutnya lagi Kita wilayah atas Sampai bawah Kita bisa kasih tau Kalian bahwa Ini ada Sedikitnya tuh Monitoring Buat masalah Echu nya Karena disini gue pake Polini guys Jadi kalian bisa tau RPM kalian berapa Heat Kalian berapa Terus juga Mungkin voltasenya juga Berapa Itu semua Kerecord Di monitor digital Satu ini Bermerek Polini guys Nah Dan tentunya Kalau dudukannya sendiri Gue bikin custom Dengan menggunakan Bahan Forge carbon Yang Akan menyamai Semua Aksen yang tertempel Di sea grey Jadi disini Kalian kalau mau liat Ini Kenapa dasinya warna Grey grey Abu-abu gitu ya Abu-abu Geleb Ini tentunya Udah beberapa part Yang gue udah Carbon sendiri Di At earth Underscore Garage and store Tentunya kalian Kalau mau beli Carbon-carbon Di earth Kalian langsung aja DM Instagram ya Karena kita menyediakan Gak cuman Part standar kalian Yang kalian Wrapping Dengan karbon Tapi disini Kita juga bisa Nyetakin Partnya Sampai Terlapis Dengan karbon Jadi Part ori Kalian bisa Simpen di rumah Masing-masing Atau dijual Lanjut lagi Dan kalau kita Lihat di wilayah atas Kelanjutannya adalah Ini adalah Set handlebar Dari Zellioni Gue ambil warna Black Karena waktu itu Warna krumenya Sold out Sebenernya gue mau warna Krumenya Tapi yaudah Black juga masuk Sampai akhirnya Udah ketempel Dan yang terakhir Part krumenya Adalah frame speedometer Zellioni juga Jadi ini Vespa Bisa dibilang Single tuner By Zellioni Dan Menyambung Zellioni lagi Ini juga ada Grill lampu Gue menggunakan Zellioni guys Nah jadi ini udah Full Zellioni Dan Polini Ditambah lagi Kalau bicara Soal kaki-kaki Yang agak sedikit ribet Mumpung masih di sisi kanan guys Gue kasih tau ke kalian Ini adalah Velg Marus Yang dimana Bisa dibilang Kalau katanak Vespa Headon Velg headonnya Vespa lah Pokoknya velg tunernya Vespa lah Dan akhirnya Gue sampai Masukin sendiri Dengan Kelengkapannya Yaitu Dope Moon Ice Black Gue demen banget Pentil bantu Moon Ice Karena detil banget Bulet Dan aksennya Moon Ice Jadi bisa ngembarin Si Monica Jadi sebelum Monica Gue udah Emang demen banget Sama Moon Ice Sampai akhirnya Ini motor juga sudah Tertempel dengan Dope Moon Ice Nah Lanjut lagi Ini ke wilayah kanan Kalian bisa lihat juga Part-part pendukung lainnya Seperti Laci Penutup Apa nih Busi Aki Footstep belakang Itu semua Udah gue bikin Dari Forge Carbon Jadinya Aksennya Nampol banget Dan masuk banget Menurut gue Nah boleh juga Buat kalian Tanya Nampol gak Speksi Gray Seperti ini Dan boleh Komen-komen Di bawah Nah Sebelum gue lanjut lagi Ini part terakhir Yang gue akan Jelasin kalian Bahwa ini juga Gue sedikitnya Upgrade kemarin Masalah ke Cover fan Jadi cover fan Gue ini Udah menggunakan Tony Scooter Yang model Marus Kenapa? Karena Ini modelnya tuh Sama banget Sama velg guys Jadi gue langsung beli Gue tempelin Dan terpasang Rapih Oke banget Ditambah lagi Dengan kenal pot Dua tak Lux Custom by Earth Garage and Store So tentunya Buat kalian yang mau tanya-tanya Soal kenal pot Soal Apapun di Vespa Kalian boleh chat Kita juga disini Dan tentunya Scooter 0231 Juga akan ikut Turut Membantu Buat kalian semua Oke Gue mungkin pindah kameranya Ke sebelah kanan Biar kalian lihat Part apa saja Yang udah gue lakukan Let's go guys Oke guys Jadi ini udah Kembali Di sisi satunya Kalau kita langsung Bahas mengenai Kaki-kaki Kalian bisa lihat disini Ini adalah Kaki-kaki yang Udah gue custom Sendiri Bersama dengan Scooter 0231 Yaitu Wilayah Per shock Shock breaker Nah Ini adalah Merek YSS Tabung G-series Yang ibaratkan Lastest model ya Alias model terbaru Kenapa? Karena gue Demen banget Shock breaker Tabung tuh Yang Tabungnya tuh Nggak lurus Posisinya Kalau untuk Wilayah belakang Tapi agak sedikit miring Jadi gue langsung Beli baru Dan akhirnya Kita custom Kita potong Dar Custom made semua Sampai akhirnya Yang tadinya Gue pernah coba Menggunakan YSS 183 Itu adalah YSS Favorit Anak-anak Vespa Ceper guys Nah Tapi disini Gue menggunakan Tetap tabung Kenapa? Karena Estetika spek Gue gak mau turunin Karena shock breaker Lama gue Yaitu BGM guys BGM itu Yang tadinya Pengen gue potong Tapi Apun pun sendiri Ngomong Ah kayaknya sayang Daripada Ngorbanin BGM Yang rare Sudah beli lagi Sudah beli lagi aja Harganya juga Gak terlalu mahal Kalau yang YSS Sampai akhirnya Gue ACC Gue setuju Dan Pasang Tinggi Motornya Sampai akhirnya Yaudah kita custom lagi Kita potong 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 As shock breaker Kita potong Semua kita potong Sampai akhirnya Ukurannya Mirip banget Dengan YSS 183 Yang non tabung Tapi ini Gue beli bentuk banget Dan bener-bener Rapi banget Gue ngeliat Oke banget Colorwaynya juga Silver, merah, hitam Masuk banget guys Nah menurut kalian Gimana Boleh komennya di bawah Dan tentunya Untuk mendukung lagi Ini sparkboard juga Tadi gue lupa sebutin ya guys Ini carbon By EarthGarrett & Store Covernya juga Ini carbon forge Dan tentunya Gue gak tanggung-tanggung Pasang Brembo GP4 RS Dengan mengkombinasikan Bracket U1 U1 Ditambah lagi Cakramnya Menggunakan Zelioni guys Kenapa Zelioni Karena handlebar gue Semua Zelioni Jadi Kalau bicara soal Merk disini Kita Zelioni Marus Brembo Nah Coba kita breakdown lagi Kalian guys ya Dan ditambah Gak lupa Barannya gue Menggunakan Mitas Upsize Ya ukuran 120 Eh Iya bener 120-130 guys Jadi Kalian bisa lihat disini Dan Muntel banget Gemuk banget Ajib lah Pokoknya Slebew banget Buti banget Gue ngeliatnya Dan kalau anak-anak mobil Tentunya Ini Dikasih nama Adalah Static Slam Vespa Nah Menurut kalian Anak mobil juga Yang dari Earth Auto Concept ini Bener gak Kalau fitment seperti ini Di motor Jatuhnya namanya itu Static Slam Vespa Sprint Mr. Grey Jadi judulnya seperti itu Dan gak lupa nih guys Gue kasih tau juga Kita disini Ini di At Earth Industry guys Kita ngejual Ada berbagai macam Produk yang kalian bisa Tempelkan juga Untuk kendaraan kalian Contoh apa Seperti ini Ini kita punya Ada tire bomb limited Earth Tire bomb Yang hanya Harganya Rp150.000 Kalian bisa langsung Tempel Dan Ganteng banget Itu udah Include dengan Apa ya Kitnya tuh Kayak Contohnya Lemnya ada Terus Ada packingnya juga Jadi Untuk harga Rp150.000 Kayaknya Oke banget guys Dan langsung aja Cek Nih gue hari ini Lagi pake baju Hedonis Vespa By At Earth.Industry Juga Karena ini Kaus limited guys So Langsung aja Cek Sebelum Kehabisan Oke Dan tentunya nih Kalau ke wilayah Agak sedikit Belakang guys Ini Kalian bisa Lihat bahwa Ini adalah Hal baru Yang gue sendiri tuh Agak sedikitnya Bingung Apa guys Ini Cover sebelah kiri Ini CVT ya Depannya nih Gue ngeliat Ini ada Salah satu Merk motor Ducati guys Kayak Penigel Ini covernya tuh Seperti ini Transparan Dan keliatan Si kipas di dalamnya Jadi Langsung aja Gue beli Dan ini Menggunakan NC Project Ini keren banget Menurut gue Ini adalah Salah satu ide Yang sangat Extremely Berpengaruh Ke Si grey Kenapa? Karena Detilnya warnanya Merah Gue demen banget guys Apalagi nanti Kalau dalamnya Kipasnya Gue cet warna Anodice merah Jadi Bener-bener tuh Udah kayak Satu kesatuan Dan kalau di jalan Kayak ada yang muter-muter Nyala-nyala Kingcelong-kingcelong Wah Amazing banget Sampai akhirnya ini udah Gue pasang Dan menurut kalian Oke gak Tampilan si grey Version Gatau versi berapa Gue gak nyebut versi berapa Yang jelas Grey kondisi update-nya Seperti ini Oke atau gak Boleh gue tunggu Comment-nya di bawah Dan Gak lupa juga Gue chrome nih Ini udah chrome buluk Udah pengen hancur Kayaknya akan gue chat Kedepannya guys Covernya CVT udah Kurang bagus guys Nah ditambah lagi Gue kemarin sedikitnya Upgrade masalah Kirian Kirian upgrade Kenapa? Agar lebih sedikit Enteng guys Nah gitu Dan tentunya Kalau wilayah mesin Gue gak bisa buka dulu Karena ini grey Masih di develop Kalau soal mesin Kedepannya gue akan Custom snow kit Open filter Kenapa? Karena ini motor Udah ceper banget Sampai akhirnya tuh Box filter mentok Filter udara mentok Gue lepas Terus tuh Terus tuh Apa lagi ya Tanky bensin Tanky bensin Kemarin gue ganjel sedikit Sampai akhirnya Agak naik Shock breaker juga Ya banyak banget ya Yang perlu harus Dikerjain lagi Kedepannya guys Nah tentunya Tadi gue ngobrol Soal YSS tabung Yang awal mulanya Gue pikir Oh iya shocknya tuh Miring keren Ternyata guys Kalau udah Ambles begini Tetep aja guys Ini gak keliatan apa-apa Jadi Kalau bicara Si grey tuh Shock breaker tabung Atau enggak Gue bisa Gue pamer Sebenernya Ini tabung Tapi gak keliatan guys Dia nyempil Cuman keliatan tulisan G-series Tapi it's okay Tapi kalau buat kalian Saran nih Mendingan kalian beli Shock breaker yang model O-lins Yang tabungnya kepisah guys Jadi Shock sendiri Tabungnya kalian bisa pamer disini Itu saran dari gue Jangan sampai Salah kayak si grey Tapi berhubung gue Udah spending money Like 5 million Until 6 million Untuk nge-develop Shock breaker ini Ya It's okay lah Sedikitnya Okay lah It's okay lah Jadi Seperti ini si grey Dan tentunya Gue juga Akan kasih tau Kalian Ke Sisi Belakang Let's go guys Oke guys Jadi udah balik Ke wilayah terakhir Yang akan gue Pamerkan sedikit Ke Mr. Grey Jadi kalau tadi Gue udah bahas Di awal mula Kita bahas soal Kenal pot ya guys Kenal pot Gue custom Dan tentunya Sebenernya gak banyak Berubah di wilayah Belakang ya guys Tapi lebih tepatnya Ini Cepet lumpur Gue custom Forge juga Jadi untuk mengembari Part-part yang lainnya Gitu guys Oke Dan tentunya Kalau bicara soal Bentuk dari Cepet lumpur sendiri Gue gak mau Yang kayak Anak-anak Vespa Zaman sekarang Pake Dipotong Dipendekin Kenapa dipendekin Karena Biar keliatannya Si bentuk Ininya gemuk Tapi beda cerita Dengan Mr. Grey Nah Ini sebelum closing Gue akan Sedikitnya Cerita ke kalian Apa yang bisa Gue Pamerkan disini Dan sharing Ke kalian Tentunya yang pertama Adalah Masalah Ceper Dari motor ini Ini motor Yang bisa dibilang Bukan akal-akalan Dari bannya Yang standar Atau enggak Apa sih Kayak-kakinya dikecil-kecilin ya Atau ring velgnya dikecilin Tapi disini Gue emang menantang Mr. Punpun sendiri Untuk membikin Ciri khas Motor-motor Gue Yang biasanya Gue lakukan ke Earth Motoclan Jadi kalian boleh Cek juga instagramnya At earth.motoclan Kita disitu Banyak banget Ngerakit Dan ngerjain motor Vespa Dan moge-mauge lainnya Pokoknya All type Kita ngerjain Nah Yang beda dari Si Grey ini adalah Kebanyakan orang-orang Vespa yang Diceperin motornya itu Kaki-kakinya Menggunakan Velg ring 11 Atau enggak 10 Mau dari Vespa klasik Vespa modern Nah itu Bannya tuh Kecil-kecil Alias Cungkring-cungkring Berhubung Gue badannya Gambot nih Jadi gue bikin aja Motor gue juga Gambot Gue tetep Mau menggunakan Ukuran segini guys Dan Nggak boleh Ada Gesrot Sedikit pun Nah ini adalah Yang membedakan Mr. Grey Dengan Vespa-vespa Lainnya Di dunia Nah Menurut kalian Gimana Oke atau enggak Make sense Atau enggak Dan Kalau kalian Seleranya gimana Kalian mau Motor itu Ceper dengan Kaki-kaki yang Banner Rada tipis Atau kecil Atau mau Seperti Mr. Grey Dan tentunya Buat kalian yang Mau tanya-tanya Teknis Soal Mr. Grey Ini gimana sih Cara bikin shocknya Ini gimana sih Pemasangannya Apanya aja sih Yang harus Di Rubah Kalian Boleh Chat langsung Di Youtube Nih Di komen Atau enggak Kalian boleh Cek di Instagram Kita At earth.motoclain Beserta dengan Scooter 0231 Jadi kita boleh Sharing aja Kemarin Sempet ada Beberapa orang ya Ya lumayan Nanya-nanya Bro Lu Vespa Kok bisa ceper banget Emang itu Vespa bisa jalan Ya Kalau dibilang Bisa jalan Atau tidak Harus Karena balik lagi Disini kita Proper function Ya Fashion All function Jadi boleh Kalian bergaya Dan tentunya Berfungsi Gak cuman Pajangan Tentunya Si Grey ini Kemarin-kemarin Udah gue Sempet ajak Riding juga Sama anak-anak Vespa Di Cirebon Dan ya Puji Tuhan Alhamdulillah Gue belok tuh Cuman dikit banget Gak bisa yang sampe Cornering-corneringan Karena emang Beda fungsi guys Disini Tapi Dengan Fitment Seperti ini Menurut gue Si Grey itu Ganteng banget Dan Lucu banget guys Jadi buat kalian Boleh komen ada Di bawah Dan tentunya Kalau kalian suka Sharing-sharing Seperti ini Soal Vespa Kalian boleh langsung Subscribe aja Channel kita ini Earth Auto Concept Dan tentunya 7 Instagram Yang telah menjadi 8 Karena di depan Banyak temen-temen gue juga Disitu ada temen gue Tuh lagi nungguin gue Kelar present Kita pengen ngobrolin Projectan mobil lagi Dan Kalian bisa ngopi Di At The Earth Space Guys Kalian langsung Enjoy aja Cek Instagramnya Dan tentunya Kalian boleh Juga nih Yang dari luar kota Untuk bermampir-mampir Ria Ketemu sama gue Dan temen-temen Tim Artis ini Oke Mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi Karena Projectan present Soal Mister Grey gue Hari ini Segini dulu guys Kita mudah-mudahan Bisa Kedepannya Akan gue rombak lagi Ini si Grey Tampilannya akan Seperti apa Nanti gue akan Update lagi Buat kalian Dan tentunya This is Our topic Thank you for watching And Be the best Or not guys Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax